Sementara itu pemirsa, seusai melaksanakan sholat iti Taman Surya, Wali Kota Surabaya mengadakan acara open house di rumah dinas untuk menyambut warga Surabaya. Dalam kesempatan ini, warga diajak untuk bangkit kembali pasca bom yang meledak di Surabaya beberapa waktu lalu. Di hari yang fitri, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengadakan acara open house di rumah dinas Jalan Sedap Malam. Acara yang dimulai dari pukul 8 pagi sudah ramai dikunjungi oleh warga Surabaya. Tidak hanya itu saja, beberapa pejabat penting negara pun turut hadir dalam open house yang diadakan oleh Wali Kota Surabaya ini. Warga Surabaya pun turut senang dengan acara open house yang diadakan setiap tahunnya ini. Salah satunya warga Surabaya yang ketika berkunjung dalam acara open house merasa senang bisa bertemu langsung dengan Wali Kota. Meskipun baru pertama kalinya ia merasa senang dengan suguhan yang hangat serta beberapa makanan yang telah dihidangkan. Semuanya berbau khas Jawa Timur seperti semanggi, rawon, lontong balap, dan kikil. Berkesan sekali apalagi ketemu di Wali Kota yang lama sekali juga sangat berkomunan rumah ketat. Terus untuk sesuguhannya gimana? Menuh apa yang dibilih? Ini baru pertama kalinya Seladromi ke rumah dinas atau gimana? Ya, baru pertama kalinya. Soalnya kan kita juga bukan kepedulis pinjian. Ya, sangat betul sekali di seluruh dunia ini secara langsung. Acara apa yang harus ini? Seluruh dunia sih ramah juga bisa membeli ramah sama Wali Kota. Dan saya juga pertama kalinya disini karena juga kepedulis pinjian kemenin suami juga ya. Jadi, kalau tidak doang sih seluruh. Kira bisa berkunjung ke rumahnya Wali Kota? Sebelumnya sudah pernah? Belum pernah, baru. Baru sekali. Kalau untuk sesuguhannya gimana, apa yang dinikmati? Ada yang berbarap, adiabak, suhu. Makanan apa sudah baik? Apa sih kok lontong ini kenapa? Kenapa milih lontong? Nah, yang berbual lontong. Ya, itu karena sasang-sasang ini. Tapi, ada sayur-sayur. Momen lebaran juga gitu ya? Momen lebaran juga gitu ya? Selain itu, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini merasa senang dengan kehadiran warga Surabaya. Dalam kesempatan open house kali ini, berharap warga Surabaya sudah bisa bangkit lagi setelah adanya pasca bom yang terjadi di Surabaya. Tri Risma hari ini pun merasakan perbedaan dari tahun sebelumnya. Ya, saya berharap warga di Surabaya, ini kita semua sudah fitri. Saya berharap kita tidak mulai lagi dengan, apa namanya, kalau ada yang berpikir, apa namanya, ingin apa, ingin sesuatu yang buruk terjadi. Tolong, mari kita sama-sama bahwa kesempatan kemarin satu bulan penuh kita manfaatkan untuk berbuat lebih baik, berbuat lagi, baik-baik lagi. Dan kita akan bisa maju, sudah dibuktikan dari sejarah maupun dari apapun yang terjadi di dunia ini, Kita akan bisa maju kalau kita bersatu dan bergantikan tangan. Kalau kita semakin erat bergantikan tangannya, saya yakin ini kemajuan akan luar biasa. Dalam kesempatan ini, ia menghimbau kepada warga Surabaya untuk tetap waspada ketika akan melakukan mudik, untuk dapat menekan angka kecelakaan yang semakin tahunnya semakin meningkat.